Pimpinan DPR RI meminta kepada masyarakat atau mahasiswa yang akan melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law untuk tidak hanya menggelar demonstrasi, tetapi juga ikut berkontribusi, memberikan solusi dan masukan sehingga bisa menghasilkan Undang-Undang Omnibus Law yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, demonstrasi merupakan hak seluruh masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dan dilindungi oleh negara. Namun Sufmi Dasko meminta kepada siapa saja yang melakukan unjuk rasa agar dapat menyampaikan pendapatnya dengan tertib dan tepat, serta tidak mengganggu ketertiban masyarakat umum. Sebenarnya kan itu adalah hak konstitusi untuk menyampaikan pendapat, ya DPR mengimbau kepada yang melakukan aksi. Pertama, memang DPR besok masih reses, sehingga komisi-komisi terkait itu tidak ada di DPR. Yang kedua, silakan melakukan aksi asal tertib. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan, dalam melakukan unjuk rasa sebaiknya para pendemo membawa konsep yang tepat, agar bisa menjadi solusi untuk penyelesaian suatu persoalan. Sufmi menambahkan, dengan begitu apabila ada sebuah konsep yang terbaik, tentunya dapat dijadikan masukan atau rujukan dalam penyelesaian rancangan Undang-Undang Omnibus Law, yang nantinya akan dibahas oleh pemerintah dan DPR RI. Yang ketiga, setelah aksi sebaiknya, atau pada waktu aksi sebaiknya membawa nanti konsep-konsep yang benar-benar dirasakan menjadikan solusi untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi bukan cuma protes, tapi solusinya akan ditunggu. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan.